Taukah kamu bahwa ada salah satu pembesar alawiyin di zamannya yang dijuluki sebagai penghimpun rahasia kaum Arifin? Siapa sih beliau? Penasaran kan? Oke, mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Abu Bakar Atas bin Abdullah Al-Habshi. Beliau lahir di daerah Tibi, sebuah pedusunan di kota Tarim pada bulan Zulkodah pada tahun 1328 Hijriah. Di hari kelahiran beliau, ada seorang syarifah salihah yang bermimpi ada sekelompok rombongan yang datang ke dusun Tibi. Dilihat oleh syarifah tersebut bahwa pimpinan rombongan tersebut adalah Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atas, seorang pembesar alawiyin dari kota Huraido. Mimpi tersebut disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Habshi yang kala itu putra beliau terlahir. Dan dengan isyarat tersebut, beliau memberikan nama putranya Abu Bakar Atas. Sebagai bentuk tabaruk kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Habib Atas Al-Habshi tumbuh dan berkembang di kalangan pecinta ilmu. Hingga suatu ketika terjadi fitnah di Yaman, maka beliau memutuskan untuk hijrah ke kota Aden. Akan tetapi, di kota pelabuhan ini, beliau tak lama menetap hingga akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke negeri Hijaz. Di Hijaz, beliau bersahabat dengan Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad Asegaf. Hingga suatu ketika, Habib Abdul Qadir menunjukkan kedudukan Habib Atas kepada jamaahnya sebagai seorang penghimpun rahasia kaum Arifin. Habib Atas Al-Habshi memiliki kebiasaan dalam menjaga dan menghargai waktu. Beliau untuk menghargai waktu dan aktivitasnya, membuat sebuah jadwal harian yang mengatur kegiatan beliau setiap menitnya. Dan jadwal ini dipegang beliau hingga akhir hayat. Hal yang sangat simpel akan tetapi sangat sulit dilakukan secara kontinu. Habib Atas wafat di Mekah Al-Mukaromah pada tahun 1995 Masehi dan dimakamkan di Ma'lah. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya! Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya sekali lagi ya!